Bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan Perlinsos, mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi di balik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat atau sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik. Bahwa oleh karena itu, terkait dengan penggunaan anggaran atau realisasi APBN terkait dengan Perlinsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian. Satu, APBN ditetapkan dalam Undang-Undang setiap tahun anggaran. Inkasu APBN 2024 ditetapkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Dan seterusnya, angka 2 sampai dengan angka 10 dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran Bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, karena pelaksanaan anggaran telah diatur salah jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, termasuk pelaksanaan anggaran Bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri, merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh Bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli, serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara Bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa Bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Bahwa selain itu, andai pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah Bansos oleh Kementerian Sosial ataukah Bansos kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis statistik menggunakan pendekatan ekonometrika yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara penaikan Bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan colon tertentu terhadap hal tersebut, pihak terkait tidak memberikan tanggapan atau bantahan. Bahwa menurut Mahkamah, ekonometrika memang dapat difungsikan dalam meratah scientific evidence dalam persibangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau kediadaan bukti empiris dengan rasio atau kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini, metode penarikan kesimpulan atau metode penggalian fakta empiris serpertri survei dalam bidang psikologi maupun ekonometrika dalam bidang ekonomi matematika dan statistika dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilityitas serta validitasnya sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam scientific crime investigation dan peradilan bidada pada umumnya. Namun demikian, terhadap dalil pemohon yang mengaitkan Bansos dengan pilihan pemilih, mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran Bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Bahwa menurut mahkamah, pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja maupun rasa kecocokan tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan sistem kepemilihan kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi. Wajib agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Bahkan pada level yang ekstrim, kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri dapat menggapai di benak konstituen pemilih suatu titik kecintaan fanatisme kepada kandidat tertentu. Konsep kampanye atau pengenalan citra diri yang demikian secara faktual tidak melanggar hukum positif di Indonesia. Bahwa dalam pendekatan doktriner terutama terkait dengan ilmu politik, terutama terkait psikologi masa, tidak dapat disangkal adanya kaitan korelasi positif antara dukungan endorsement terang-terangan maupun tertutup dari seorang publik figur terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini antara lain menurut mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa Undang-Undang Kepemiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keperadaan juru kampanye dalam pemilihan umum. Vide pasal 1 angka 35, pasal 167 ayat 4 huruf G, dan pasal 267 sampai dengan pasal 276 Undang-Undang Pemilu. Tidak lain karena juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye. Bahwa akan tetapi, dari alur logika hukum, konsep kancangan demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang untuk menurut hukum untuk dilakukan. Namun menurut mahkamah, jika hal tersebut dilakukan, niscaya akan mengubah peta dan pola kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, bahkan mempengaruhi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Hal yang menjadi telah tersebut adalah tindakan endorsement pemberian dukungan terang-terangan dari Presiden Petahana kepada salah satu pasangan calon peserta Pemilu NKSU anak Presiden Petahana. Bahwa Pemilu sebagai sebuah kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang, extremely fair. Kompetisi dalam Pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang, terutama ketika salah satu kontestan adalah petahana atau siapapun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan petahana. Terima kasih.